Intro Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar dan berlimpah Tuhan Terima kasih Tuhan Ya Yesus Kaulah kekuatan kami Yesus ku Pengelamat ku Tiada yang seperti Engkau Setiap hari Ku memuji Keajaiban kasih-Mu Penghibur Pelindung Menara kekuatan Biarlah semua Yang bernafas Tak berhenti menyembah Mu Nyanyi dan ber Soraklah bagi dia Pujian hormat Kuasa bagi Raja Gunung tunduk Laut bergelora Mendengar Suaramu Ku bersuka Atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan Tiada janji Tiada janji Seperti yang ada Sudah padamu Yesus ku Penelamat ku Tiada yang seperti Engkau Setiap hari Setiap hari Ku memuji Keajaiban Dan kasih-Mu Penghibur Melindung Menara kekuatan Biarlah semua Yang bernafas Tak berhenti Menyembahmu Menyembahmu Nyanyi dan bersoraklah Bagi dia Pujian hormat Kuasa bagi Raja Gunung tunduk Laut bergelora Mendengar Suaramu Oh Ku bersuka Atas perbuatan-Mu Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan Tiada janji Seperti yang Ada padamu Tiada yang Sepertimu Yesus Kami mau Bernyanyi Bagimu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Shalom warga kerajaan Selamat pagi Kita bersyukur Buat hari ini Kita ada di minggu yang baru Kita ada di hari Senin Di awal minggu yang baru ini Sudara Saya ingin membagikan sesuatu Untuk menguatkan setiap kita Sudara kalau Sudara membaca Dari kejadian pasal yang ke-45 Sampai dengan kejadian pasal yang ke-50 Kejadian 45 Di sana diterangkan Ketika Yusuf Memperkenalkan dirinya Kepada sudara-sudaranya Yang datang ke Mesir Untuk membeli bahan makanan Nah sudara Dari penjelasan Yusuf Di kejadian pasal yang ke-45 Mulai dari ayat yang ke-6 Sudara bisa membaca Bagaimana Yusuf Menerangkan kepada sudara-sudaranya Karena sudara-sudaranya Sangat ketakutan kepada Yusuf Ketika Yusuf berkata Akulah Yusuf Adikmu Yang kamu jual Sudara kita semua tahu Bahwa Yusuf dijual oleh Sudara-sudaranya Dan sudara-sudaranya berkata Kepada Yaakub Bahwa Yusuf telah mati Tapi sebenarnya Sudara Yusuf berkata Bukan karena kamu menjual aku Sampai aku ada di Mesir Tapi semua adalah Perintah Allah Allah lah yang mengutus aku ke sini Allah lah yang membawa aku ke sini Untuk melaksanakan satu tujuan Yaitu tujuan Tuhan Untuk memelihara kehidupan Sebuah bangsa yang besar Sehingga di pasal yang ke-50 Ketika Yaakub telah meninggal Sudara Yusuf bisa berkata Kepada Kepada Sudara-sudaranya Yusuf berkata Memang kamu telah mereka-rekakan Yang jahat terhadap aku Tapi Allah mereka-rekakannya Untuk Suatu kebaikan Sudara kadang kita berpikir Ya Perkataan itu Artinya Sudara-sudaranya mereka-rekakan Yang baik Di tengah jalan Tuhan merubahnya Menjadi sesuatu Yang baik Sudara-sudaranya mereka-rekakan Sesuatu yang jahat Di tengah jalan Tuhan merubahnya Menjadi sesuatu yang baik Tapi saya ingin kasih tahu Buat Sudara Sebenarnya Sudara Yusuf ingin berkata Kepada Sudara-sudaranya Memang kamu mereka-rekakan Yang jahat Bagi aku Buat kamu itu adalah Suatu rencana yang jahat Tapi sesungguhnya Sebelum kamu mereka-rekakan Hal itu Tuhan terlebih dahulu Telah memiliki Rencana buat aku Supaya aku menjadi Penguasa di Mesir Supaya aku bisa Menolong kalian Supaya aku bisa Memelihara kehidupan Suatu bangsa Yang besar Sudara dari sini Kita mengerti Bahwa Tuhan berkuasa Melaksanakan Perintahnya Tuhan berkuasa Melaksanakan rencananya Dalam kehidupan manusia Dan Tuhan bisa Intervensi Dalam bentuk Apapun Supaya rencananya Yang sempurna Itu terjadi Dalam kehidupan manusia Sudara Yusuf Dengan jelas Berkata bahwa Bukan karena kamu Menjual aku Aku ada disini Tapi karena Tuhan Yang memiliki rencana Sehingga aku Ada disini Saya mau kasih tau Buat sudara Mungkin hari ini Sudara ada di satu tempat Yang sepertinya Tidak enak Saya mau kasih tau Sudara Bukan karena kecelakaan Sudara ada disitu Bukan karena kecelakaan Sudara ada di posisi Sudara hari ini Tapi semua Karena ada rencana Allah Yang harus tergenapi Dalam kehidupan sudara Kita tidak pernah tau Hari esok Tapi yang pasti Sudara Seperti Yusuf Berkata kepada Sudara-sudaranya Memang Tuhan Telah merencanakan aku Untuk aku menjadi Seorang penguasa di Mesir Tapi untuk sampai ke sana Memang aku harus Melewati proses yang panjang Untuk sampai kepada Posisi dimana Aku berada sekarang Memang aku harus Melewati penjara Dan berhadapan dengan Potiphar Tapi semua itu Akan berujung Pada rencana Allah Yang sempurna Dalam kehidupan kita Saya ingin menguatkan Sudara hari ini Jangan ragukan Rencana Allah Dalam kehidupanmu Tetap bertahan Di tengah-tengah Keadaanmu saat ini Mungkin keadaannya Tidak baik Menurut ukuran kita Tapi kalau sudara Mengerti Ada kedaulatan Allah Ada rencana Allah Yang sempurna Sudara akan bisa berkata Tuhan Jadilah kepadaku Seperti yang kau mau Datanglah kerajaanmu Dan jadilah kendakmu Dalam kehidupanku Seperti di sorga Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Kami bersyukur Buat kasih setiamu Buat rahmatmu yang baru Kalau kami boleh menikmati hari ini Semua ini adalah anugerahmu Yang berlimpah Bagi setiap kami Tolong kami Supaya kami bertahan Dan kami mendapatkan sesuatu Kami mengerti Rencanamu yang sempurna Bagi kami Mungkin hari ini Ada banyak pertanyaan Yang kami gak tahu jawabannya Tapi kami percaya Bahwa rencana Tuhan Bagi kami adalah Rencana kebaikan Untuk memberikan kepada kami Hari depan Yang penuh dengan pengharapan Terpujilah nama Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen